Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami harus sudah malam Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial cara mengisi surat komitmen KPA Untuk revisi halaman 3 DIPA tahun anggaran 2023 Supaya sama dengan aplikasi Sakti Langsung saja coba kita bahas teman-teman Sebenarnya sudah kami sampaikan pada video kami sebelumnya Terkait revisi halaman 3 DIPA untuk tahun anggaran 2023 Namun kurang begitu detail membahas pengisian surat komitmen KPA Karena telah kita ketahui bersama di tahun 2023 ini Untuk surat komitmen atau pernyataan KPA menggunakan format yang baru Pastikan teman-teman sudah mempunyai formatnya Silahkan bagi yang belum minta sama kanwil DGPB atau KPN setempat Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama Pengisian RPD pada surat pernyataan KPA Jika ada revisi POK baru mengisi rencana halaman 3 seperti biasa Namun disini yang perlu diperhatikan mengisi rencana halaman 3 DIPA Tentunya di PASI tiap jenis belanja tidak lebih dari 5% Supaya mendapatkan nilai KPA yang maksimal Hitung secara benar dan akurat Perhatikan nominal target penyakapan pertengulan pada unsupan Ini nanti jika disarankan KPN ada targetnya ikuti petunjuk KPN Biasanya standarnya teman-teman Untuk keregulasi reformulasi ekpa Penyakapan anggaran disini Silahkan dilihat teman-teman Pegawai tengah satu 20% Barang 50% Modal 10% Bansu 5% Ini untuk tenggelan 1 Tenggelan 2 Silahkan dilihat disini 50 50 40 50 Jadi cara mengetahui persennya ini Ini minima teman-teman Jika lebih tidak masalah Jika nanti disarankan KPN harus sesuai target seperti ini Caranya misalnya kami ini punya pagu Buan jahbarang Untuk menentukan 50% Total pagunya misalnya ini Total pagu keseluruhan Belanja barang Maaf ini Jadi minimal supaya 15% Tinggal dikali teman-teman Jumlah pagu belanja barangnya tadi Kali 15% Untuk menentukan batas minimal tadi Jika ingin 15% Jadi nanti Minimal dengan satu tercapai Target Pencairannya 143514 Untuk barang 50% Untuk pegawai tadi Silahkan dilihat Berapa tadi pegawai Pegawai 20% Dan seterusnya Perhatikan ini Yang pertama Jika nanti KPN Menyuruh Meminta seperti itu Yang kedua Yang kedua ini Terkait masalah Pengisian Rencana Haman 3 Yang ketiga Mohon maaf Jika ada belanja muda Yang satu kegiatan Atau KMO Dalam komponen yang sama Dengan belanja barang Sebaiknya isi belanja muda dulu Berdetail komponennya Ini agak sedikit Pengumuman teman-teman Biasanya Danabus Madrasa Jika langsung Isi gelubah Akan menjadi kacau Hitungan belanja mudanya Contoh ini Kami ada kasusnya Karena dalam komponen yang sama Belanja muda tadi Danabus Kegiatan danabus Coba kita cik Terlebih dahulu MPD-nya Penganggangan NOH MPD Bulanan Haman 3 Cara menciknya Teman-teman Setelah diisi Ini cara mencik Unduh ringkas Silahkan Di Centang Kegiatannya Di bagian bawah Ada unduh ringkas Ini Coba kita cik Ini tinggal dipilih Cara menciknya Pilih pejabat Hingga unduh Repot Tau laporan Ini Kami contohkan Yang kacau tadi Karena ada Belanja muda Namun Sebenarnya Teman-teman Ini Revisi kami Sudah diterima Kanwil Di GPB Ini kacau Januari Februari Ini jadi Dibagi Rata-rata Untuk belanja mudanya Padahal Yang kami Tanditkan Belanja muda Itu selesai Di bulan Maret Ternyata Setelah Diisi Global Tadi Ini Jadi kacau Seperti ini Untuk belanja muda Karena tergabung Tadi dengan Satu Komponen Atau kegiatan Dengan belanja Barangnya Dan abus Jika tidak ada Belanja muda Tidak masalah Dan jika belanja mudanya Tidak tergabung Juga tidak masalah Intinya ini Yang bermasalah Jika tergabung Dalam satu komponen Yang sama Dengan belanja Barang Disini teman-teman Tergabungnya Ini Komponennya Kita lihat Dan abus Coba kita Detilkan Ini Kita tampilkan Sampai komponen Tampilkan semua Ini Dalam satu kegiatan Sama Ada belanja Barang 5211 Belanja muda Disini Ini Tergabung Jadi Jika kita Diisi Disini Langsung Isi Disini Teman-teman Secara Gelubah Kacau Seperti Tadi Jadi Nanti Silahkan Isi Detilnya Terlebih dahulu Untuk belanja Moda Tadi Dan Nanti Silahkan Disesuaikan Isi Per detail Memang Agak Ribet Teman-teman Jika Isi Per detail Namun Jika tidak Ingin Kacau Seperti Ini Tadi Silahkan Isi Seperti Itu Ini Sekali Lagi Jika Belanja Moda Atau Belanja Barangnya Dalam Satu Kegiatan KMO Atau Komponen Yang Sama Jika Tidak Masalah Teman-teman Jika Tidak Ada Belanja Moda Tentunya Tidak Masalah Juga Jika Cuma Belanja Barang Oke Kita Lakukan Cetak Undur Minkas Jadi Teman-teman Setelah Isi MPD Undur Minkas Ini Tadi Ini Kami Kembalikan Ke Posisi Yang Benar Tidak Kacau Untuk Belanja Mudanya Utility Kami Kembalikan Histurnya Terlebih dahulu Ke Usulan Revisi 3 Ini Sudah Kami Perbaiki Tidak Kacau Lagi Kita Kembalikan Kita Kembalik Ke MOH MPD Bulanan Halaman 3 Dipilih Teman-teman Untuk Mencetak Tadi Silahkan Nanti Pengisiannya Diisi Seperti Biasa Perhatikan Tadi Jika ada Belanja Muda Jika tergabung Dengan Belanja Barang Ini Kami Contohkan Kami Isi Detail Seperti Teman-teman Ini Disini Sudah Kami Isi Detail Ditampilkan Semua Di bagian Belanja Muda Disini Ini Teman-teman Ini Sudah Kami Isi Detail Bulan Maren Saya Yang Kami Isi Karena Jika Kita Langsung Gelubah Tadi Akan Termisi Semuanya Disini Seperti Cintakan Yang pertama Januari Baru-baru Maret Padahal Yang Kita Inginkan Beran Jumlah Targetnya Di bulan Maret Langsung 100% Rp1 Juta 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 Ini isi seperti biasa di sini isi sesuai rencana target setelah diisi teman-teman ini juga jika ada yang lain silahkan isi sama setelah diisi tadi tinggal unduh ringkas jadi cahangannya akan mengulangi mohon maaf agak bulat balik cahangnya supaya sama sudah kita isi tadi pastikan isiannya tadi sesuai dengan target atau rencana atau angka pen jika ada targetnya supaya sama kita citak ke rencana teman-teman ini contohnya sudah kami isi ya teman-teman jadi tinggal unduh ringkas unduh ringkas cara mencitak silahkan dipilih pejabatnya klik unduh report oke kita buka teman-teman ringkasnya bagaimana hasilnya yang sudah kami perbaiki oke kita lihat hasilnya ini belanja mudanya tepat di bulan marit teman-teman yang lainnya januari berubahnya 0-0-0 sampai dengan desember karena kami inginkan targetnya di bulan marit selesai karena cuma belanja muda pengalatan mesin bukan bangunan ini jadi nanti pastikan yang dikirimkan klapen ini poinnya tadi teman-teman supaya sama pastikan yang diisi di sini untuk penguat ini mungkin nanti ada beda dengan klapen lain ada yang ditambahkan di tenggelam satunya sampai tenggelam dua intinya penguatnya silahkan diminta dengan klapen bagaimana yang dipakai intinya sama dengan halaman tiga dipa untuk totalnya ini total januari 36 pulis saya teman-teman 36 juta di sini totalnya untuk belanja barang kebetulan kami cuma belanja barang jika per komponen silahkan disesuaikan nih belanja barang 36 muda tidak ada bantuan sudah tidak ada totalnya 36 juta nih silahkan jika per komponen nanti ini komponennya belanja barang 36 disini cara penulisannya teman-teman disini ada dua caranya bisa dihilangkan angkanya ini cara penulisannya teman-teman ini dapat dibuat seperti fenomena terus dalam cetakan ringkas dengan menambahkan keterangan dalam berhubungan jadi caranya teman-teman bisa dihilangkan nolnya disini supaya dalam berhubungan rupiah totalnya seperti ini jadi nanti diberikan keterangan disini dalam berhubungan rupiah seperti itu silahkan disesuaikan jika ingin langsung seperti ini misalnya disakti tadi tertulis ini disakti unduhannya tertulis 36 juta untuk belanja barang 36.00 dalam berhubungan kita masukkan angka dibelakangnya 3 digit 00 supaya menjadi bukan ribuan rupiah seperti ini tinggal ditambahkan 3 digit intinya harus sama sesuai dengan cetakan diaplikasi sakti yang intai teman-teman yang dicetak dari sini untuk ringkas yang kita buat dengan caranya terlebih dahulu jadi terserah saja untuk mengisinya bisa sama dengan sakti ribuan rupiah atau ditambah angka nolnya 3 digit seperti ini tidak perlu menambahkan keterangan dalam ribu dalam ribuan jadi setelah disamakan tadi ini pastikan sama ingat bank belanjanya totalnya harus sama juga berapa nanti belanja barang kebetulan kami pegawai muda dan pegawai bantuan sosial tidak ada yang ada cuma belanja muda ini totalnya beran-bangan Rp 59.500 belanja barang Rp 59.500 modanya Rp 21.000.000 jadi totalnya nanti pastikan Rp 89.000.000 total keseluruhan dan teman-teman sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola intinya seperti itu kesimpulannya harus sama dengan cetakan diaplikasi sakti rencana khas bulanannya jadi tinggal ini teman-teman diisi termenai dahulu diaplikasi saktinya Dengan perhatikan pengisian halaman 3 DIPA, DPSC, jangan lebih 5%. Perhatikan namanya target dikasih Rangka PN berapa. Yang ini tadi targetnya. Jika ada belanja muda dalam komponen atau kegiatan yang sama tadi, bisa diisi detailnya teman-teman supaya tidak kacau seperti yang kami cinturkan di awal tadi. Setelah diisi, sama dengan Rangkas tadi, kirim KPN untuk dandani kepala KPN. Jadi pastikan setelah melakukan pengisian tadi, pernyataan komitmen agar pengisian RPD sudah mengubah KPA. Dan jangan lakukan pengubahan data lagi, terutama pengisian akun atau penambahan akun, karena akan menyebabkan isian data berbeda kembali. Jadi setelah selesai, tadi teman-teman dicetak, disamakan dengan format yang ada, jangan diubah-ubah lagi. Terutama tadi pengisian akun atau revisi PUK, karena kemungkinan akan mengubah kembali nilai RPD-nya. Oke, teman-teman perhatikan, teman-teman. Untuk melihat keseluruhan, teman-teman, unduh format Microsoft Excel. Ini keseluruhan, coba kita cetak secara keseluruhan, yang bukan per jenis belanja. Kita buka, tapi ini agak panjang, teman-teman. Tampilannya, karena dalam bentuk format Excel, secara keseluruhan, detail. Kita coba cetak PUK-nya. Tapi point-nya, teman-teman, ini bisa dilihat ke bawah saja, jika menggunakan Excel ini. Kalau kita cek, teman-teman, ini. Panjang, teman-teman, ini. Cetakannya. Tapi point-nya ke bagian bawah, di bagian air, teman-teman. Yang ini. Kita perpisah, teman-teman. Yang ini point-nya. Total. Lihat, ini Januari. 36 juta. Pastikan sama. 36. Ini dalam beribuan rupiah, karena di Sakti. 44.500. 80.500. Seperti ini, teman-teman. Oke, seperti itu. Sampai dengan bulan Desember. Jadi, sekali lagi, kami ulangi. Untuk penulisan tadi, bisa menggunakan cetakan Sakti. Tapi, disarankan, sebuah dengan cetakan Sakti ini, teman-teman, lebih mudah. Dan, nambahkan dalam beribuan, jika tidak menggunakan, sama dengan cetakan Sakti, ditambah 3 digit angka di belakangnya. Intinya, dalam beribuan rupiah, teman-teman. Oke, nanti, pastikan waktu berifisi, itu terlihat di monotermnya, teman-teman, disini. Refici di PAH. Mohon maaf, di pengajian dari PC. Di monoterm, teman-teman, mohon maaf. Monoterm dari PC. Kita buka, yang ini, monoterm dari PC. Nanti akan terbaca di monotermnya, teman-teman. Di sini. Di monoterm, ini. Bagian di paham 3. Semula menjadinya, 36. Jika tidak sama, nanti akan ditelak, oleh KANWGB ini, 36. Total ini, teman-teman, saya terbaca. 44.500. Ini beranjemudan tadi, yang kami kacau. Karena, mengisinya seperti itu tadi. Pada target kami, sebenarnya, untuk beranjemudan tadi, di Maret 21. Namun, ini termisi tiap bulan, karena global tadi. Tapi, untuk total di sini, kebetulan sama. Jadi, kemungkinan ini, yang menyebabkan revisi kami, tidak terketelak. Namun, sebaiknya, bagi teman-teman, harus sama dengan target. isi berdetail tadi. Oke, seperti itu, teman-teman. Ini revisi kami sudah selesai. Tangga, tangga, mohon maaf, yang di atas. Tangga 6 Februari 2023. Tidak ada tolakan, teman-teman, sebenarnya. Oke, seperti itu. Intinya, kami ulangi kesimpulannya. Kesimpulannya, supaya tidak tertolak, NPD-nya harus sama dengan citakan, dengan kasih sakti tadi. Aku sama dengan ini. Untuk belanja muda, jika ada pergadaran yang sama, pastikan, supaya tidak kacau, diisi dalam detail akunnya. Untuk catatan kami, teman-teman, bisa di-download, di bawah deskripsi video ini. Kami sampaikan, link-nya melalui media web. Oke, semoga manfaatnya, melengkapi, video kami sebelumnya, yang kurang begitu detail, atau jelas, menjelaskan pengisian, komitmen, halaman 3 DIPA-nya. Mereka ada penyelesaian, yang terlalu cepat. Semoga ada manfaatnya. Yang kata, Bila Taufik, Wa'idah, Assalamualaikum, Warahmatullahi Ta'ala, Bangka, Tahu.